Intro Ya saya Dwi Anggia dan Andromeda Merkuri masih memandu debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 Andro ini sesi adalah yang paling ditunggu-tunggu Dro Karena ini adalah sesi tanya jawab antar capres dan saling menanggapi serta saling berinteraksi Ini yang paling seru Dwi Anggia kami juga terima kasih Kepada para pendukung yang sudah memberikan apresiasi Yang mau bekerjasama menaati tata tertib yang sudah kita sepakati bersama Anggia Kita langsung saja undang kembali calon presiden untuk naik ke atas podium Ke atas panggung menuju ke podium masing-masing Kami ingatkan bagi calon presiden pertanyaan harus sesuai dengan tema Peridikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi Dan kami mohon jika ada singkatan atau terminologi asing harus dijelaskan terlebih dahulu Baik langsung saja kesempatan pertama untuk segmen ini akan kita berikan langsung capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk bertanya ke capres nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo Bapak waktunya satu menit dimulai dari Anda berbicara silakan Pak Ganjar kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah Bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi stunting Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia Untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan Terima kasih Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting saya sama sekali tidak setuju Bapak Karena Bapak terlambat Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan Bapak Ibunya yang dikasih gizi Kalau kemudian gisinya baik mereka lakukan cek rutin ya Maka akan ketahuan bahwa dia ibunya sehat anaknya pertumbuhannya dilihat Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil itu baru setuju Pak saya Nanti setelah itu dia akan lahir ibunya selamat karena diperiksa Tadi Bapak sampaikan udah bagus Pak tadi pertama Pak Aki AKB akan turun kemudian indeks kita akan bagus anaknya akan tumbuh Kalau sudah lahir dan tumbuh mungkin bukan stunting Pak itu Itu gizi buruk Kalau gizi buruk Bapak memperbaiki boleh Jadi jangan sampai confused antara stunting dan pemberian makan Pak Jadi makannya jangan banyak-banyak Pak nanti kekenyangan Jangan sampai nanti terjadi obesitas Ini lebih bahaya lagi nanti Itu kira-kira yang bisa dilakukan Jadi mengatasi stunting Sejak ibu hamil Bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah Pak Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan Laki-lakinya juga Maka dia siap menikah Maka jangan menikah dini Baru hamil Periksa rutin Kasih gizi Insya Allah Pak Itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat Yang kuat Dan kemudian Kalau itu kurang gizi Ah Baru Bapak benar tadi Pak Kasih gizi yang baik Agar anak-anak tidak kurang gizi Dan dia tumbuh cerdas Sebetulnya yang saya sampaikan ya Presis itu Jadi kita Oke Belum 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 Kita beri Program saya Kita beri makan Ibu yang sedang hamil Kita beri Bantuan gizi Ibu yang sedang hamil Karena dia mengandung 9 bulan Tapi Memang stunting itu Karena kurang gizi Pak Ganjar Itu Karena ibu Dan karena dianya juga kurang gizi Dia stunting Dan itu Terjadi di seluruh Bagian dari Indonesia Yang saya ketemukan Anak-anak umur 10 tahun Badannya seperti anak umur 4 tahun Jadi Kita harus intervensi Kita harus kasih bantuan makan Dan juga ini mengurangi Kemiskinan Karena Banyak sekali Rakyat kita yang penghasilannya Hanya 1 juta rupiah sebulan Jadi kalau tidak dibantu makan Anak-anaknya sangat berat hidupnya Terima kasih Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi Pertanyaan Bapak ke saya ya tadi Tidak Oh tidak Oke Pak Pralo Mohon ditahan Saya izinkan Berbicara di wakunya saja Nanti Mereka Remaja Dan kemudian Bapak mesti lihat Pak Perempuan Indonesia Remaja Indonesia Itu sebagian besar anemia Pak Perhatikan itu dulu Kalau itu sudah Maka dia menikah Perhatikan usianya 19 tahun usia hari ini Adalah menjadi ukuran Dimana mereka akan Sehat secara mental Dan secara fisik Kalau itu sudah Pak Diperiksakan semua ke dokter Ke rumah sakit dan rutin Itu akan terjaga dengan gisi yang baik Yang ada di sana Itu pendapat saya Pak Anies Lagi rame kita mau tanya soal Bansos Karena menurut saya Bansos ini adalah Kewajiban negara Dan rakyat berhak mendapatkannya Tapi kita punya problem Karena banyak klaim yang diberikan Seolah-olah ini bantuan orang per orang Atau kelompok Padahal kita masih punya Ada data yang tidak valid Ada cara penyampaian yang tidak benar Ada protes yang kemudian Tidak terverifikasi Atau terespon dengan baik Ini yang menjadi pertanyaan saya Kepada Pak Anies adalah Menurut Pak Anies kira-kira Bagaimana Tata kelola Bansos Agar satu tidak saling klaim Dua bisa tepat sasaran Tiga tidak menimbulkan Kecemburuan-kecemburuan Sehingga inilah Satu harapan Yang betul-betul Bisa diterima oleh rakyat Silahkan Terima kasih Pak Ganjar Pertama Kita harus menyadari bahwa Yang disebut sebagai Bansos Adalah bantuan untuk si penerima Bukan bantuan untuk si pemberi Karenanya Dia diberikan Sesuai dengan kebutuhan si penerima Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini Ya diberi bulan ini Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi Ya tiga bulan lagi Tidak usah dirapel semuanya Oke Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan Yang bersatu Yang itulah yang disebut sebagai Bansos tanpa pamrih Kemudian yang kedua Pemberian Bansos ini Harus tepat sasaran Artinya diberikan melalui pendataan yang baik Informasi data itu harus akurat Dan mekanisme pemberiannya Melalui jalur birokrasi Bukan dibagikan di pinggir jalan Tapi dibagikan langsung Di lokasi Menggunakan siapa pun jalan Jalur birokrasi Kemudian ketiga Yang tidak kalah penting Ketika kita berbicara tentang Bansos ini Harus Bansos itu Bisa dipastikan Mereka yang Miskin Prasejahtera Itu termasuk di dalamnya Jangan sampai mereka terlewatkan Karena itu Kami menyusun Ini sebagai bagian dari perubahan Adalah Bansos plus Angkanya ditingkatkan Yang belum masuk Masih miskin Dimasukkan Dan diberikan Bekal Pelatihan Pendampingan Supaya mereka pelan-pelan bisa Mandiri Dan hidup Lebih sejahtera Jadi Kami melihat Ketika sampai kepada Bansos Bansos ini adalah atas nama Negara Ketika saya bertugas di Jakarta Semua paket Bansos Di kerdusnya diberikan label Dibiayai APBD DKI Jakarta Bukan dari gubernur Dari uang rakyat Lewat APBD DKI Jakarta Jelas posisi ini Terima kasih Ya kali ini pasti setuju dong Karena proses logik Logik thinkingnya adalah Datanya diperbaiki Ini yang pernah kita lakukan Dan ketika kawan-kawan KD Sudah bersusah payah Diberikan ke atas Balik lagi pada data yang sama Seolah-olah kita abai Pada soal data ini Sehingga Betul-betul Bansos yang diberikan Yang rencananya tadi Menurunkan kemiskinan Mengurangi gap Menurunkan kemiskinan Oke ternyata Tapi gap tidak Berapapun besarnya Gapnya tetap tinggi Ini menarik Dan kami punya data Yang kita bisa baca Dan tentu saja Ini penting Memang paradigma Bansos Sekali lagi Ini betul-betul Hak rakyat Tugas negara Dan pemerintah adalah Memastikan itu Bahwa ini adalah Tepat sasaran Dan tepat waktu Tadi yang disampaikan betul Dan kami Berusul Bantuannya ganti aja deh Bantuan keserah Karena tugas negara itu Menciptakan keadilan sosial Bukan menciptakan Bantuan sosial Terima kasih Pak Ganjar Dan yang dibutuhkan juga Pak Ganjar Kita harus mulai Memikirkan opsi Bahwa bantuan itu Bisa berbentuk cash transfer Mengurangi potensi korupsi Dalam pengadaan barang Karena kita tahu Pengadaan bantuan sosial itu Pada satu sisi Memang membantu Sisi lain Ini memberikan usaha Pada justru Usaha-usaha raksaksa Karena yang diisikan disitu Adalah produk-produk Dari perusahaan-perusahaan raksaksa Dan ini yang harus Menurut saya harus koreksi Bila bantuan itu diberikan langsung Dalam bentuk cash Ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan Mereka langsung gunakan Sesuai dengan kebutuhannya Lalu yang soal data Data ini sesungguhnya Bisa dikerjakan bersama-sama Kami pernah lakukan disitu Pasti sama nih Pak Anjar Berikan kepada RT, RW Mereka musyawarah Mencocokkan Siapa dalam daftar itu Yang benar Siapa dalam daftar itu Yang keliru PKK LMK Kemudian Karangtaruna RT, RW Mereka bisa membantu Datanya akurat Dananya dipakai Sesuai kebutuhan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati